Intro Distrik Capil Banjarmasin memberikan kemudahan bagi warga Nahandak berurusan maulah kartu keluarga atau surat menilat lainnya Lantaran kada perlu lagi harus mendatangi kantor yang berada di kawasan Jalan Sultan Adam Banjarmasin Utara Karena warga bisa melakukannya secara online Bahkan bisa mencetak sendiri dengan ketentuan kertasnya harus 80 gram dengan ukuran A4 Distrik Capil Banjarmasin memberikan kemudahan bagi warga Nahandak berurusan maulah kartu keluarga atau surat menilat lainnya Lantaran kada perlu lagi harus mendatangi kantor yang berada di kawasan Jalan Sultan Adam Banjarmasin Utara Karena warga bisa melakukannya secara online Bahkan bisa mencetak sendiri dengan ketentuan kertasnya harus 80 gram dengan ukuran A4 Demikian dipadahkan PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin Madian wayah ditakuni Prima TV tengah hari Selasa 16 November 2021 Menurut Madian, kebijakan ini dilakukan sebagai upaya agar kada terjadinya penumpukan warga Untuk datang ke kantor di Suduk Capil, mengantri untuk mencetak surat-surat Madian menambahkan, di era digital ini akta kelahiran wan kartu keluarga sudah kada-ada lagi nang dicetak Atau menggunakan blanko namun sudah dalam bentuk PDF Sedangkan untuk memastikan keaslian dokumen kependudukan Wan tanda pengenal cukup dilakukan dengan menggunakan sistem scan QR kode dokumen Kemudian akan langsung mendirect ke website Duk Capil Selain itu, untuk dokumen pengubahan atau penambahan identitas di akta kelahiran Bisa pula dilakukan melalui website Sebenarnya kan sekarang tidak ada yang salah lagi Kalau yang mencetak sendiri pun bisa Kalau sudah selesai, masyarakat bisa mencetak sendiri dengan ketentuan Apa namanya, kertasnya 80 gram Ukuran A4 Itu bisa mencetak sendiri di rumah Kalau ada perspektif atau di tempat-tempat kopi lainnya Selain KTP dan Kia Ini akta kelahiran, kartu keluarga Itu kalau produk sekarang tidak ada lagi bentuk fisik yang kami serahkan Tapi dalam bentuk PDF saja Kalau yang mencetak sekarang Yang dulunya ada ininya Jadi kan pakai blanko lagi Pak Sekarang tidak ada lagi Kalau bikin sekarang Atau perubahan yang dari dulu Ada perubahan keluarga Ada anak tambahan anak Atau kawin dari yang dulunya juga kan Bikin kartu keluarga baru Nah itu tidak lagi kami mengisikan yang fisiknya Tapi lewat PDF Yang kan print sendiri Terima kasih Terima kasih